Nasib apes dialami oleh seorang tentara IDF Baduy, bernama Geshes. Setelah perang dengan Hamas, Geshes itu mengalami trauma berat dan membutuhkan perawatan. Namun IDF justru membuangnya dan menolak merawat tentara tersebut. Hal itu diungkapkan oleh reporter radio Angkatan Darat Doron melalui media sosial X, pada Selasa, 14 November 2023. Pasalnya, Geshes mengalami trauma setelah melawan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Di mana saat itu Geshes menyaksikan kengerian pembantaian. Ia juga menyaksikan teman-temannya terbunuh saat berupaya memukul mundur Hamas. Setelah mengalami trauma, Geshes juga terpaksa harus dipenjara karena kepemilikan ganja. Mirisnya, IDF langsung, lepas tangan, dengan kondisi tentara yang memiliki keahlian mengidentifikasi jejak kaki dan tanda lain yang ditinggalkan musuh itu. IDF bahkan menolak mengizinkan tentara tersebut mengakses terapi yang seharusnya ia dapatkan. Padahal dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tentara tersebut berada dalam kondisi mental akut dan sangat membutuhkan perawatan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!